Selamat Anda telah menemukan saya di belantara internet Dengan bangga dan bersyukur kepada Tuhan Saya Thomas Janardi dari Purbalingga Memperkenalkan teknologi yang sangat Anda butuhkan dalam budidaya ikan Menurut saya, inilah teknologi aquaculture budidaya kolam ikan yang terbaik yang pernah ada Dasyat, hebat, dan pasti luar biasa Dari Purbalingga untuk aquaculture Indonesia dan dunia Simak potensi terbaik nitrobakter sebagai teknologi yang sangat bermanfaat Untuk budidaya perikanan darat dan tambak air payau Dengan teknologi ini, selamanya air tidak akan berbau Bahkan ikan mati di kolam saja tidak akan berbau Sungguh dasyat bukan? Membuat penasaran? So pasti Mari, dalam video ini simak testinya Mas Budi dari Jakarta Yang pada awalnya juga tahu produk saya dari internet Dengan nitrobakter, kolam tanpa bau, tanpa filter, tanpa aerasi pompa udara Dengan nitrobakter, produk dengan pendampingan dan konsultasi sampai berhasil Tentu hanya produk nekat dan punya integritas saja yang berani dipasarkan dengan cara seperti ini bukan? Anda ingin tahu lebih lanjut? Silahkan hubungi saya di 081-391-400-500 Simak video ini Kami nantikan kabar baiknya order dari Bapak Kami dampingi sampai berhasil Pasti Jos Kandos Dari Purbalingga Jawa Tengah Salam dari saya, Thomas Janardi Ya, saya sekarang sedang ada di Soekaraja tempatnya Mas Budi ya Iya Pak Nah, ini Mas Budi bagaimana kesan-kesannya setelah menggunakan Mungkin Pak, di sini sekalian Menggunakan nitrobakter bedanya bagaimana? Pasti tingkat kematiannya saja Pak, bisa ditekan Dari 200 ekor per hari jadi cuma 2, 3 Oh, ini lahan berapa meter ini? 4 x 16 Pak 4 x 16? Iya Pak Ini isi berapa kolam? 40 ribu Pak 40 ribu? Iya 40 ribu, biasanya kematian? Sekitar 40 persen ya Pak 40 persen? Iya Sehari 200 sampai 300? Sehari 300 Setelah memakai nitrobakter? 2 sampai 3 ekor Pak 2 sampai 3 ekor? Luar biasa sekali Akhirnya? Alhamdulillah sekarang tidak ada yang mati Tidak ada yang mati? Iya Sudah berapa hari tidak ada yang mati? Seminggu berarti Pak? Seminggu ya? Iya Seminggu tidak ada yang mati Oh, ini sekarang panjang berapa Mas Budi? Apanya Pak? Ikannya? Ikannya? Paling 9 sampai 10 Pak 9 sampai 10 ya? Iya, senti Oh Ini biasa Kalau perilaku makanan Gimana Mas Budi? Makannya 4 kali sekali Pak 4 kali seri? Tadinya? Tadinya cuma 2 kali 2 kali? Iya 2 kali sudah tidak mau makan lagi? Setelah di nitrobakter malah Malah begini makannya? Malah Malah jadi didoyan ya Tadinya pakai protein tinggi Sekarang pakai protein rendah saja Dicoba Oh lagi dicoba Karena pertimbangannya Mahal juga Iya, mahal juga Sama kalau protein tinggi Kayaknya gampang mati katanya Pak Oh gitu Kalau protein tinggi Langsung Ini si airnya langsung Kentol airnya Pak Ini ketinggian berapa airnya Mas Budi? 1 meter Pak 1 meter ya? Iya Wah, disi tebar Langsung Rp40.000 ya Coba Pak Cobaan Dengan Pak Siapa Pak? Oleh itu Pak Pak Solikun Ini Pak Solikun Lagi ada problem yang hampir sama Dengan Dengan Mas Budi Masalah ikan Kalau saya ikannya ikan bawal pak Oh bawal Jadi setas juga Kemarin jadi si Penuh Cobaan ya Kayak gitu Gendala di Gendala di Mata itu Kalau sudah putih itu Langsung mati ikan Oh Saya mau mencoba juga Kalau ini saya kan isinya 90 kubik air Saya coba 9 botol terawalnya Sebelum ada ikannya Pak Dicoba dulu seminggu Dimin airnya baru masukin ikan Bapak ngakutan program pakai Interbakar Video Apa? Tariotik Ini sudah berapa bulan ini Interbakar maksudnya? Iya Sudah berapa bulan ya Pak? Ada Baru sebulan ya kira-kira Pak? Baru sebulan Pak kembangannya juga Aku bagus gitu Iya Ya itu makannya tadinya Makannya ya Ini bisa 4 kali 4 kali Sampai 6 kali bisa Pak Sampai 6 kali masih bisa ya Iya Ini bisa Ini 1 kilonya berapa Yang makan ini Mas? Yang rendah protein ini 1 kilonya sekitar 4 ribuan Pak 4 ribuan ya Iya Berarti sehari dikasih makan berapa kilo ini? Ini kita kira 20 kiluan Pak Sehari 20 kilo ya? Oh Tapi di air sudah enggak bau ya Mas Budi? Iya Pak Sudah enggak begitu Padahal tadinya awalnya Awalnya wau banget Semakan kental air ini kan serang enggak Pak? Enggak encer Oh tambah encer sendiri? Iya encer sendiri Oh Padahal tadinya berapa Ganti air berapa hari sekali? 3-4 hari sekali Pak 3-4 hari sekali? Nah ini sejak Sebulan memakai nitrobakter Sudah ganti berapa kali? Belum Oh belum Belum diganti sama sekali Sebulan belum diganti Nanti malah tambah bening ya Malah tambah jernih ya Belum ganti air sama sekali Belum ganti air Lalu ngirit tenoko Ngirit Ngirit pompa Ngirit pompa Tadinya ada pompa juga Iya Untuk sirgelas Dikasih udara juga Dikasih udara juga Ada ya sempat ya Sempat dikasih air lagi Tapi enggak jadi Pak Akhirnya enggak Sudah Tetap banyak yang mati Banyak yang mati Oh gitu Nah iya wis Memang Kesannya gimana nih? Mantap? Mantap Pak Mantap Ini kematian masal tuh Matasi lah Enggak pada mati ya Iya Pak Terus biasa kalau jam Antara jam 11 itu Mbak Anu pada berdiri Iya helikopter ya Helikopter Ini enggak ya Berarti segini diisi langsung Berapa botol mas Sembilan Sembilan botol Sebulan orang ganti Loh mas Engganti air Bisa seperti ini Ikannya juga lahapnya Luar biasa Yang di Jakarta Begini juga Kondisinya Sama atau lebih baik Atau Sama dengan Lebih baik sana sih Pak Enggak hitam Kenapa? Karena airnya atau Apanya mas Sedikit sih Pak Ikan koinya Oh ikan koi Bukan-bukan lele Tapi di koi juga Di air Anu ya Bagus ya Biar butuh enggak pada mati Iya Jangan paksin Pak Pasoleh Pak Pasoleh Kusaking Burba Ligga Ini Merepet Merepet Serayu Serayu karangannya RT 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 Nah ini sudah lagi saya ajak untuk melihat tempatnya Mas Budi di mana ikan ini seperti ini, jeningan yang sudah pusing masalah ikan kira-kira bagaimana komentarnya? Komentarnya melihat produk-produkannya Bapak, ini benar-benar luar biasa Luar biasa ya, tahunya dari mana? Tahunya dari pembicaraan Pak Budi tadi, masalah kendala ikan yang terakhir kira-kira mati, nah setelah pakai produk Bapak itu, emang luar biasa banget ini ya Pak bisa melihat ini jadi langsung itu, bukan fakta-fakta langsung ini Langsung peninjualan, ya betul dari tempatnya Pak Budi Padahal jeningan juga main ikan juga? Ikan main ikan, main padi juga ya, tapi pernah gagal itu Pusingnya juga? Pusing, pusingnya ikan kita, kalau Pak Budi kan ikan lele kalau saya bawa, untuk bawa lele itu, kendalanya dari penyakitnya dikena jamur-jamur ya gitu Pak, kita mau mencoba produk-produk Bapak Ini hampir nggak kena penyakit ya, maksudnya? Artinya sehat, sehat sekali Jamur itu Pak Budi, penyakitnya ya, jadi kalau matanya udah putih itu langsung paginya udah mati Di mata putih bagaimana, setiap hari kayak gitu Yuk tolong-tolong, yuk tangannya Mas, mas Yuk, yuk, oke Mantap, oke Oke Iya, oke Mantep loh Mantep, saya sudah membuktikan sendiri, nggak kata orang itu Nggak kata orang Kita membuktikan langsung Mas Budi aja taunya dari internet ya? Iya, pak Iya, kalanya dari YouTube Dari YouTube Penasaran ya, mbak? Penasaran Iya Penasaran Waktu itu bener apa nggak gitu ya? Iya Iya, Pak Kok bisa nggak bau lagi? Ini pakai biobakteri ini, pakainya sekali atau per berapa hari, Pak Budi? Saya amatin aja, pak Kalau agak bau, saya kasih lagi Oh, iya, iya Agak bau, saya kasih lagi Jadi nggak, kita beli sekali, nggak setiap hari pakai, nggak gitu ya? Aduh siap lah Siap Kalau kira-kira ikan udah air yang bau, ada yang naik satu, ah udah kasih Iya, iya, iya Berarti pemantauannya itu rutin gitu ya, pak? Iya, pak Terus airnya yang tadinya, apa? Kental, air got ini Ini sudah jadi hancar lagi ya? Tadi ya, Pak, kalau kental itu ikan udah begini Oh, begini Gampang bina gitu ya? Iya, begini Gampang Wah, itu udah siap-siap kalau Siap-siap, sport jantung ya? Saya juga lagi bingung, sekarang yang bilang ini penyakit apa gitu Kita udah bermacam cara, udah kasih pemasukan-pemasukan dari teman-teman Tapi ya kenyataannya penyakit itu tetap belum bisa saya atasin Makanya mau mencoba pakai produknya Pak Thomas Betul ya Ini Mas Buti sih mantep lah Setelah saya ngeliatin udah produknya Pak Thomas yang udah dipakai sama Pak Buti hasilnya gini Saya mau mencoba gitu Oh iya, itu kan lo repot temen lah Di Beti, di situ aja yang bersih Apa, di sini nggak apa-apa? Lo repot aja Mas Buti Mohon Sebenarnya Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa